Babak baru Deni Indrayana hasil dari penyebar rumor pembuat kedo. Tentu saja saya meyakini informasi yang tervalidasi dan verifikasi itu benar. Jadi tidak kemudian begitu ada informasi langsung saya telan bulat-bulat. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan? Di mana? Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang skolar. Kalau tidak itu tidak lebih dari buzzer. Kalau tidak itu tidak lebih dari buzzer. Polri menelusuri ada tidaknya unsur menimbulkan keonaran di kasus Deni Indrayana yang menyebarkan hoax. Putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu. Polisi menyebut kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tidak boleh ada politisasi terhadap siapapun apalagi kriminalisasi. Menurut saya polisi tidak usah takut dikira mempolitisir atau apa. Kalau hukumnya jelas angkat. Saya yang backup. Justru sebagaimana di MK saya berharap tidak menjadi betul MK menutup sistem proporsional. Tapi menertahankan sistem proporsional terbuka. Marah saya. Marah saya. Masa ada putusan belum dibacakan sudah diinginkan oleh Deni? Sebegitu bobroknya kehakim MK kita kemudian 9 orang bersekongkol untuk membalikan keputusan. Jahat banget Anda. Terlalu jahat kalau menurut saya. Sampai segitu kotornya 9 orang hakim MK kita. Sehingga karena Deni Indrayana lalu membalikan keputusan. Deni Indrayana Anda adalah racun bagi Republik. Sebelumnya Deni Indrayana dilaporkan ke polisi karena mengaku mendapatkan bocoran bahwa MK akan mengabulkan permohonan sistem pemilu tertutup. Namun pada akhirnya keputusan MK berbeda di mana permohonan sistem pemilu tertutup tidak dikabulkan. Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Kira-kira kalau menjadi tersangka ya pupus sudah harapan untuk menjadi caleg. Jadi jangan karena kepentingannya tarusik punya agenda politik lalu tuduh sana sini. Itu tidak baik. Ini adalah upaya untuk menjadikan hukum kasus sebagai langkah untuk pemenangan Pilpres. Sebagai langkah untuk membegal Anis. Sebagai langkah untuk membegal Paktai Demokrat yang ujungnya juga menjegal Anis. Tapi kalau hanya cuma dengar-dengar lalu memaksakan itu kebenaran, itu kejahatan kalau menurut saya. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos pada status Anda tersangka. Ya, Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar dari publik ini. Anda bukan orang paling pintar dari publik ini. Itu hukumannya berat tuh. Itu hukumannya berat tuh. Karena dia melalui di Twitternya. Yang dikutip orang kemudian penyebaran berita melalui IT. Nah hukumannya bisa agak gawan di atas 5 tahun itu. Di atas 5 tahun itu. Kasus ex-women kumham Deni Indrayana yang menyebarkan rumor putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal Sistem Pemilu naik ke tahap penyidikan. Polri melusuri ada tidaknya unsur yang menimbulkan keonaran di kasus Deni Indrayana tersebut. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deni Indrayana pun angkat bicara terkait peningkatan status kasus penyebaran informasi bohong atau HLAS. Kebacaran putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Sistem Pemilu yang kini naik penyidikan. Deni Indrayana mempertanyakan apakah melakukan keonaran terkait informasi disampaikan mengenai MK bakal memutuskan Sistem Pemilu Proposional Tertutup alias coblos partai politik. Bukan legislatif atau celek. Nah, waitu saya memberikan warning agar MK tidak memutuskan pelakunya Sistem Proposional Tertutup. Alhamdulillah telah terkabul. Apakah saya menghadirkan keonaran? Kata Deni Indrayana seperti yang dikotip dari akun Twitternya. At Deni Indrayana Selasa 27 Juni. Menurut Deni Indrayana, informasi yang disampaikannya hingga diberitakan media masa secara masif terbukti bisa menjadi kekuatan suara publik yang menyelamatkan suara dan mayoritas aspirasi masyarakat Indonesia. Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus yang menyerap nama Deni Indrayana terkait kasus ucapan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi. Telah naik pada tahap penyidikan. Mantan Wamen Kumham itu membuat kontroversi dengan pernyataan mendapatkan bisikan. Putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan pemilu Sistem Proposional tertutup. Kasus Deni Indrayana sudah ditangani oleh Pak Disriber. Sudah di tahap penyidikan, masih berproses ya. Masih berproses dan kemarin sempat terjadi beberapa lokasi uncuk rasa. Apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak? Nanti keterangan ahli yang menentukan. Jadi masih berproses, kata Agus kepada wartawan 26 Juni. Oleh karena itu, pihaknya memerintahkan anak buahnya untuk segera menangani perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli. Untuk kasus ini, nantinya tidak hanya Direkturat Tindak Bidana Cyber atau Dirtipit Cyber, baris krim polis saja yang menanganinya. Melainkan juga Direkturat Tindak Bidana Umum atau Dirtipidom. Pemeriksaan saksi atau ahli, ya semakin cepat semakin bagus. Saya rasa ini karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya minta kepada Pak Direktipidom dan Dirtipidom untuk menangani kasus ini secara cepat. Tekasnya. Sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan sambungnya. Seperti yang diketahui saat ini, Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan amar putusan berkait dengan gugatan sistem pemilihan umum terbuka pada Kamis 15 Juni, kurang lebih pada pukul 1 siang. Putusan MK menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena Dini ini. Menyeroti pernyataan yang disampaikan oleh Dini Indrayana yang melalui pernyataan di media telah membuat gaduh masyarakat Indonesia. Ketua DPP P3 Ahmad Bedwi alias AWI pun meminta Dini Indrayana untuk tidak membuat gaduh. Sejak tinggal di Australia, memang Dini Indrayana ini ada perubahan. Perubahan mindset saya kira, kan beliau juga masuk ke dunia politik ber-background hukum seringkali mencampur adukan antara politik dan hukum, kata AWI kepada wartawan dilansir dari Datik. AWI kemudian meminta Dini Indrayana untuk tidak membuat gaduh. Dia juga meminta Dini Indrayana menjadi praktisi hukum yang berbicara sesuai fakta yang terjadi. Jadi sebaiknya, Dini Indrayana tidak membuat kegaduhan-kegaduhan dan jadilah praktisi hukum yang bicara sesuai koridor hukum tidak selalu mengedepankan asumsi. Karena antara fakta hukum dengan asumsi itu berbeda. Jadi tidak perlu mencari sensasi-sensasi berlebihan. Jadi tidak perlu mencari sensasi-sensasi berlebihan. Kita bangun demokrasi dengan baik. Ujarnya Bukan hanya AWI, Partai Gerindra pun juga menyebut ex-women kumham Dini Indrayana sedang meracuni demokrasi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman mengatakan tudingan yang dibuat Dini Indrayana justru menandakan yang bersangkutan merupakan racun demokrasi. Dini Indrayana sendiri dilaporkan ke Preskrim Polri terkait polemik dugaan kebacaran putusan Mahkamah Konstitusi soal Sistem Pemilu 2024 yang dikembalikan menjadi Sistem Proposional Tertutup atau Coblas Partai. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan aduan tersebut dibuat oleh pelapor inisial AWI dan tercantum dalam laporan polisi atau LP nomor LP-B-128 Garing Romawi 5 Garing 2023 Garing SPKT Garing Baris Krim Polri Tertanggal 31 Mei 2023 Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Baris Krim Polri ucara Sandi kepada wartawan Menurut Sandi, ada dua terlapor dalam aduan tersebut yaitu pemilik atau pengguna atau penguasa akun Twitter Atteni Indrayana Dan pemilik atau pengguna atau penguasa akun Instagram Atteni Indrayana 99 Adapun urayan kejadian yaitu Tanggal 31 Mei 2023 Pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun Atteni Indrayana Dan media sosial Instagram dengan nama akun Atteni Indrayana 99 yang memposting tulisan Yang diduga mengandung unsur ucaran kebencian atau sarah Berita bohong alias hoaks penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara Jelas dia Dini Indrayana dilaporkan dengan dugaan tindak pidana ucaran kebencian atau sarah Berita bohong alias hoaks penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45a ayat 2 contoh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 112 KUHP Bidana dan atau pasal 112 KUHP dan atau pasal 207 KUHP Terima kasih telah menonton!